Setiap Bani Adam, manusia tidak satu pun, seluruhnya Kata'un, pasti pernah berbuat khati'ah, kesalahan-kesalahan Tetapi sebaik-baik manusia yang berbuat kesalahan, yang banyak berbuat kesalahan adalah yang banyak bertawabat Allah perintahkan kita bertawabat, oleh karena itu terkadang ketika seorang hamba berbuat kesalahan Yang bertubi-tubi, berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah Boleh jadi awalnya Allah biarkan Tapi justru karena kasih sayang Allah, terkadang hamba itu ditegur dengan teguran yang keras Dengan azab, dengan siksa Apa tujuan Allah menyiksa mereka, mengadap mereka Supaya kembali Kembali kemana? Ke jalan yang benar Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat as-sajdah Surat 32 Ayat yang ke-21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh, disitu Allah menggunakan ada tiga huruf tawqid Ada huruf wawu, ada huruf lam, ada huruf nun Allah gabung menjadi satu Sesuatu yang pasti, yang tidak mungkin tidak Dan sungguh kami pasti akan menimpakan kepada mereka Wawunya dan, lamnya sungguh, nunnya pasti Sesuatu yang tidak mungkin tidak Kenapa Allah siksa itu? Duna al-adhabi al-akbar Sebelum datangnya siksa yang lebih besar Yakni, neraka jahannam Kenapa Allah timpakan siksa itu? Satu tujuan La'allahum yarji'un Supaya kemerah, mereka mau kembali Yakni kembali kepada Allah Kembali ke jalan yang benar Bertobat kepada Allah Kenapa mesti Allah siksa? Karena salah anda Jika anda tidak bersalah, Allah tidak akan siksa Di surat 30, surat al-rum Ayat yang ke-41 Surat al-rum, ayat 41 Allah s.w.t berfirman Zoharul fasadu fil barri wal bahr Bima kasabat aidin nas Li yudhiqohum ba'dal ladhi amilu La'allahum yarji'un Telah nampak Bermacam-macam kerusakan di muka bumi ini Yakni, nampak jelas Kerusakan-kerusakan di muka bumi Setelah perbuatan-perbuatan mereka Coba, Bapak Ibu Kenapa terjadi banjir bandang Tanah longsor Sungguh kami timpakan kepada mereka itu Karena apa? Kesalahan Nampak kerusakannya Kita bisa melihat dengan mata kepala Lalu setelah berbuat kerusakan manusia itu Kata Allah Li yudhiqohum ba'dal ladhi amilu Kami timpakan kepada mereka Sesudah perbuatannya itu Siksaan karena kesalahan manusia sendiri Kenapa Allah siksa? La'allahum yarji'un Supaya kembali ke jalan yang benar Berarti apa ini namanya? Kasih sayang Allah Allah kasih kesempatan kita Meskipun itu sampai siksa di dunia Tapi tujuannya biar kita kembali ke jalan yang benar Kembali kepada Allah Itulah yang Allah inginkan Tapi bagaimana Pak? Jika kita tidak berbuat salah Akibat kesalahan segelintir orang Tapi kita tertimpa bencananya Allah ingatkan di surat 8 Surat Al-Anfal Ayat yang ke-25 Apa kata Allah di ayat itu? Wattaku fitnatallatusibannallathina zolamu minkum khasah Dan takutlah kamu Peliharalah dirimu Datang suatu siksaan Datang suatu adab, bencana Yang kesalahan itu Tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman Atau orang-orang yang lain Tetapi akibat dari itu Tidak menimpa hanya kepada orang yang zolim saja diantara kamu Justru yang zolimnya aman Pak Yang tidak salahnya kena Tapi maaf Apakah aman di dunia Sudah pasti aman di yaumil akhir? Apa kata Allah? Wa'alamu annallaha syadidul ikhab Cuman ancaman Pak Yang merasa aman di dunia Tidak mau kembali ke jalan yang benar Seakan-akan terasa tidak terah tersiksa Ketahuilah nanti di akhirat Siksa neraka itu syadid Al-Iqab Sangat keras Sangat dahsyat Sangat berat Bayangkan siksa di dunia Alah resikonya cuman mati Pak Betul apa enggak? Tapi siksa neraka? Tidak ada lagi kematian La yamutu fiha Wa la yahya Maka kenapa sih adanya suatu Allah timpakan cobaan-cobaan Musibah, bencana dan yang lain Tujuannya satu Supaya kita tobat Kembali ke jalan yang Terima kasih currenta